40, 50 ayoo assalamualaikum wr. wb ketemu lagi di kitabisa.di kali ini kita akan lanjut mereview sebuah motor kecil, jadi pernah saya di video sebelumnya, jadi pernah dibahas juga cuma tidak secara detail ya, sekarang kita mau coba bahas secara detail apakah motor ini ini motor buatan Cina tahun 2001, kalau kita mereview ke belakang tahun 2001 itu sempat booming ya, motor-motor Tiongkok itu masuk ke Indonesia itu mulai dari KTM terus Kinki terus Sanek, terus apalagi itu Jaling, itu kan banyak banget tipenya, ini salah satunya Sinskay, cuma masuk ke Indonesia namanya Asia Star tipe Sriti Sriti itu nama burung ya, kalau di kita terkenalnya burung walet kali ya jadi ini tipe Sriti mesin 50cc 2 tak pakai oli samping ya iyalah 2 tak pasti oli samping oke lanjut kita mengenal lebih dalam motornya satu-satunya kunci ketika saya nyari ini tipe motor apa adalah di sini nah ini satu-satunya petunjuk nih dia Sinsky merek aslinya Sinsky masuk ke Indonesia namanya Asia Star oke lanjut lagi dari Sinki ini kalau kita cari di internet ya di browsing-browsing di Youtube ini kebanyakan di daerah-daerah Thailand kalau nggak salah cuma kalau di US di Eropa sendiri dia terkenal namanya Gally sebenarnya ini merek global mesinnya pun legendaris ini mesin sebenarnya bukan murni buatan Tiongkok cuma kayaknya dia megang license juga dari Suzuki ini mesin historinya dipakai di mesin Suzuki Run dan Suzuki Barak 50cc tapi dia dipakai di tahun 83 sama 84 dan di motor ini di Kinki juga dipakai dia di tahun 2001 mulai tahun 2000an jadi mesinnya bukan mesin necek-necek sebenarnya jadi ini bukan CVT jadi dia pakai rantai disini rantai single speed dengan kopling ganda di depan dan ini semua kerendem oli jadi bukan CVT seperti yang kita kenal ya dia pakai belt nggak ini dia pakai rantai terus filter udaranya disini mesinnya dia konfigurasinya tegak ya jadi nggak di depan kayak matik-matik pada umumnya dia pakai fan disini mesinnya tegak kenalpotnya disini kalau yang biasanya kan di depan tuh kan bloknya tapi ini di atas oke kenalpotnya kecil ya mungil ya kayak kenalpot jenset suaranya adem banget nih seneng saya suaranya terus lanjut ke belakang dia ada bagasi buat handle nya ini buat naruh barang dia ada cantelannya disini buat ngikut-ngikut barang lumayan lumayan membantu nih oke karpetnya juga udah dikasih akinya disini tuh akinya terus nomor rangka disini nih sebenarnya ada tutupnya cuma belum sempat dapet tutupnya hilang disini lacinya juga masih komplit kuncinya masih ori satu kunci dan yang saya heran ini tekstur kulit jeruknya di bodi kasar tuh masih utuh jadi 2001 ke 2022 tuh 2001 2022 itu udah 21 tahun tapi masih bagus banget kilometer baru 154 keren kan jadi jadi untuk motor usia 21 tahun istimewa sih kalau menurut gue sih kondisinya catnya juga masih ori semua cuma ini kayaknya kan tipe-tipe candy tone ya catnya jadi ketika terlalu sering kena matahari dia memudar jadi warna dasarnya dia naik aslinya warnanya begini ini warna aslinya remnya depan belakang tromol kecil banget tromolnya ini speedometer kabelnya persis sama punya RC100 terus tali rem depannya itu sama persis dengan Honda Astra Astria Grand plek PNP jadi jangan khawatir kalau mau ganti ini gak usah cari di Cina atau di Tiongkok cuma gak usah cari di gak usah pusing-pusing kalau ganti kabel sepeda atau kabel rem ini PNP pakai punya Astria sama RC100 bandnya sama persis sama punya Vespa Kimco juga pakai ring 10 dan kebetulan ini masih bikinan asli pabrik bandnya jadi disini tercatat mana tanggalnya nah disini tercatat minggu ke-13 tahun 2001 bandnya masih ori bawaan pabrik nah terus ini yang pasti kita familiar ini dulu di Vario ini jadi fitur andalan dulu ketika kita ingat iklannya tuh ketika nanjak kan yang kompetitor gak pakai ini ya waktu dulu ya tapi Vario udah pakai ternyata ternyata disini udah ada duluan tahun 2001 cuman gak tau ini lessonnya siapa yang megang entah honda atau entah sinski cuman gak tau tapi ini 2001 udah ada duluan fiturnya jadi overall lucu sih unik terus enak makanya motornya ya jangan berharap seperti naik bigmatic ya cuma buat mondar-mandir buat ngantar anak sekolah seru ini motor terus yang pasti sering ditanyain orang nih mas motor apa mas ya begitulah cuma minusnya ini gak ada suratnya jadi ya siapa sih mau pakai keluar kota gitu kalau motor beginian palingan cuma ke komplek ngantar anak sekolah ke pasar ke Indomaret Alfamart gitu kan ya seru sih seru terus bagasinya juga lumayan tuh dikasih ini lagi nih motoran Jepang gak ada yang begini simple cuma cuma gimana kesannya kesan-kesan elegan gitu kan ada lapisannya ini tangki oli samping ini masih fungsi juga ini penunjuknya ini bensin ada penunjuk bensin disini sensornya masih fungsi semua terus satu lagi disini di mesinnya dia pakai protektor jadi buat kalau kita nyelah itu kan biasa diturunin tuh standarnya kan takutnya ketika di starter pakai kickstarter dia lompat disini dia ada proteksinya jadi kalau kita selah itu nge-loss jadi kalau kita selah itu nge-loss disini ada proteksinya di kickstarter nya kalau kita nggak aktifin kita nggak bisa selah nge-loss nggak nyakut jadi caranya kita tekan handle rim ini baru kita selah itu caranya jadi untuk tipe mesin ini jangan kaget ketika kok ngeloss gitu kan wah ini rusak nih bukan itu bukan rusak jadi disini dia ada tuasnya jadi tuas itu dia integrasi sama rem belakang ini ada tuas disini nah ini dia langsung neken ke proteksinya jadi ketika ini di rem dia ikut ketarik dia narik tuas di dalam makanya starternya dia bisa diselah cuma kalau dia nggak ditarik remnya nggak bakalan bisa diselah ngeloss dia tuh kan baru kita selah 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 selain pake kickstarter yang yang pasti dia pake elektrik starter ya udah ada disini tinggal rem kalau nggak direm nggak bakalan bisa dia direm baru start scene unik 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 cuma kalau saran saya kalau pake mesin tipe ini kita selain pake oli yang disini selain pake oli disini kita saran saya campur sama Satu tutup atau dua tutup full tank Dengan oli samping disini Kenapa Takutnya Ini kan dia pompa olinya kan di as roda belakang Jadi kalau dia Muter Baru ini muter Kalau bannya muter baru pompanya muter Kalau macet lama kan berhenti Takutnya ini dia gak mempa oli ke mesin Jadi takutnya Oli mesinnya tekor Takutnya oli Ke mesinnya jadi tekor Itu rentan baret Bloknya Jadi saran saya dicampur aja ke bensin Selain sama yang di pompa Oli sampingnya Masih halus suaranya Lampunya Standar aja lampu ya Lampu ada disini Ini ada lampu kota Yang di bawah Terus satu kali lagi Lampu gede Disini ada jarak jauh jarak dekat ya Sama Standar Ini ada Sennya Sennya lucu Jadi ada suara cetak-cetak Kayak mobil-mobil sekarang ya Karena dia Karena dia di Karena dia Apa namanya Sweetnya Buat sennya dia ada di Depan speedometer Jadinya suaranya lumayan kenceng Ada indikator disini Indikator sen Indikator oli Jadi kalau olinya Abis Ini nyala Merah Ini lampu jarak jauh Kilometer biasa Odometer Penunjuk bensin Ini klakson Jadi kadang orang nanya Mas ini motor apa Motor listrik ya mas Bukan mas Dikira kayak motor listrik Unik ya Seru pakai motor ini Oke nanti kita lanjut Ke test drive Jadi sekalian Kita cari tahu Ini paling kenceng Lari berapa sih motor ini Coba Gue rasa sih Nggak nyampe Nggak nyampe Nggak nyampe 60 ya Karena Disini maksimal Sekitum meternya 60 km per jam Cuma kayaknya sih Nggak nyampe Oke sekarang kita mau Test drive Gimana impresinya Naik motor Cuma kayaknya sih Nggak mini-mini banget Jadi kalau dari Segi Naiknya juga Masih kayak motor Normal ya Jarak legroomnya Ini juga masih Luas Ini masih Nggak nekuk-nekuk Banget Kalaupun nekuk Kita bisa mundur Bisa selonjoran N-max Tapi kecil Asik Asik Oke Lanjut Kita mau Test drive Tempat Pis E selamat menikmati kalau dari posisi duduknya sih enak jadi bukan kayak motor mainannya jadi dengkul saya juga masih luas ini biasanya kalau saya naik Vario 125 atau Vario 150 ini sudah mentok nih dengkul cuma kalau pakai motor ini masih nyaman masih semi selonjoran kaki apalagi kalau kita posisinya agak mundur jadi lebih enak jadi suspensinya agak keras ya wajar sih kan dia shocknya kecil tuh shock kecil terus depan dia pakai model link jadi bukan teleskopik kayak motor-motor biasa jadi dia pakai link kayak motor-motor jaman dulu tuh kalau teman-teman ingat di motor V75 itu modelnya semi link jadi modelnya kayak shock belakangnya sama kayak shock belakang cuma dia dipakai link unik cuma kelemahannya travelnya jadi dikit terus dia agak keras ya wajar sih sebenernya ini kan bukan motor-motor tipikal jalan rusak gitu kan motor-motor antar kampung antar Indomaret gitu jadi gak perlu tapi manusiawi sih masih enak masih enak naikinya juga gak mental-mental banget gitu kan cuma kalau sambungan asmal gini baru berasa agak tetap cuma kalau posisi duduknya enak-enak jadi vario gua yang di rumah vario lama itu pun kalah enak kalau posisi duduk karena kalau vario kan gak bisa selonjoran kaki-an ini masih bisa selonjoran oke bentar lagi kita nyampe ke jalan yang agak gede jadi kita bisa tahu speednya sampai berapa di jalan puffing pun masih enak gak beruduk-beruduk agak bumpi sih agak bumpi juga masih acceptable kalau dari speed 0 ke 40 enteng karena dia kan single speed jadi diambil rata-rata jadi ini ke speed enaknya sih antara jalan 30-40 ya karena dia single speed bukan kayak cvt biasa jadinya di angkatan awal agak lemot cuma di tengahnya dia normal jadi kayak motor biasanya enteng juga enaknya bisa nyelit-gelit kalau terjadi jadi kalau mau pakai motor ini tuh karena dia kan pompa olinya jadi satu sama as roda belakang jadi gak rekomen kalau buat macet-macetan lama ya ngakalinya kita harus semi campur juga jadi selain kita pakai oli samping yang pisah kita pakai oli samping yang campur campur ke bensin jadi biar bantu kalau kondisi macet begini gak terlalu bebanin mesin gitu kan jadi angkatan awalnya agak berat cuma kalau udah ke speed 10 sampai 40 enak jadi kita mau tahu ini berapa top speednya perkiraan sih gak nyampe 60 ya ini di atas 45 udah berasa berat udah habis nafasnya 40 ke atas udah mulai ya ya gak berharap banyak itu mobil mau kiri kenapa gak nge-spend gak terlalu berharap banyak cuma kita coba jadi saya gak terlalu maksain jadi ngikutin aja 40 50 ayo gak nyampe 50 50 habis nafasnya di 50 udah gak nyampe atau jadi emang gak rekomen buat kencen sih sebenernya sebenarnya motor kecil kan jadi dia di 40 km per jam pun udah berasa berat jadi ya baiknya sih jangan dipaksain ya motor kecil ya kalau dipakai santai di 20 30 gini kan di maksimal 40 enak itu buat ya jalan-jalan sore nyari gorengan ya kebetulan di bulan puasa bisa nyari takjil enak jadi emang spesialis antar Alfamat Idomart ini enak kalau muter-muter pagi enak di takjil gitu apalagi sekarang bulan puasa gitu kan nyari timun surya selapa enak banget hahaha nanti kita coba top speed ya kalau di on speedometer sih bisa nyampe 60 cuma feeling gua sih nggak nyampe paling mentok 50 udah bagus banget ini ya karena itu tadi saya bilang karena dia fix buat perbandingan rasio gearnya fix ya jadi yang dikejar cuma di speed-speed menengah di speed atas sama bawahnya pasti kedodoran dia Oke sekian show dari kita bisa dewe semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman tentang matik dua tak semoga bermanfaat Hai Assalamualaikum warahmatullah warahmatullah